mantan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014. Lajen Purnawirawan Sudi Silalahi dikabarkan telah meninggal dunia pada Senin 25 Oktober di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSP di Jakarta segera pukul 23 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Di rumah duka yang berlokasi di Kompleks Perumahan Jati Warna Indah, Jalan Bunga Matahari 2, Kelurahan Jati Warna, Kejabatan Pondok Melati, Karangan Bunga untuk Almarhum juga berdatangan, baik Karangan Bunga yang berasal dari instansi terkait maupun pejabat tertentu saudara. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Yolanda Putri Dewanti, wartawan warta kota yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Yolanda. Halo, selamat sore Nila. Yolanda, silakan dengan laporan Anda bagaimana suasana rumah duka dari legend punawirawan Sudi Silalahi ini di Kompleks Jatuh Warna Indah. Ya, baik Nila, terima kasih. Mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014, yang nilai Jen Sudi Silalahi di Kabarkan telah meninggal dunia pada Senin tanggal 25 bulan Oktober di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, sekiranya pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Menurut pantauan wartakotalife.com, di rumah duka yang berlokasi di Kompleks Perumahan Jatihwarna Indah, Jalan Bunga Matahari 2, Kelurahan Jatihwarna, Kecamatan Pondok Mati, karangan bunga untuk almarhum mulai membanjiri sekitaran rumah duka. Ada pun beberapa karangan dari tokoh-tokoh pemerintahan, seperti orang nomor satu di Indonesia, yakni Presiden Jokowi Dodo, terus juga ada karangan bunga dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Maksud Amin, dan ada dari Prabowo Subianto, serta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dan masih banyak lagi, Nila. Dari pantauan Anda di lokasi Yolanda, siapa saja yang kemudian datang dari tokoh pemerintahan, begitu ya, untuk menghadiri rumah duka ini? Ya, baik, Nila. Memang menurut pantauan wartakotalife.com, yang turut hadir di rumah duka tersebut, yakni mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Terawan Agus Putranto, dan mantan Panglima TNI Jenderal Zatot Nurmantio, serta ada Agung Laksono, mantan Menko Keska. Begitu, Nila. Kemudian terkait proses upacara militer sendiri, dan juga jenazah dari almarhum ini disolatkan, Sudahkah ada informasi untuk Yolanda? Ya, baik, Nila. Memang sekiranya pukul 11.37 waktu Indonesia Barat, jenazah almarhum dibawa ke Masjid Babu Salam Jatiwana Indah, yang tidak jauh dari kediamannya untuk disolatkan. Prosesi pengantaran almarhum untuk disolatkan dijaga ketat oleh unsur TNI, serta jenazah disolatkan oleh pihak keluarga, kerabat dekat, hingga kolega-kolega terdekatnya. Dalam prosesi soal jenazah tersebut, memang nampak pula mantan Menteri Kesehatan ini, Pak Terawan dan Pak Gatot Nurmantio, yang ikut dalam proses disolatkan jenazah di Masjid Babu Salam tersebut. Setelah jenazah disolatkan, lalu ada prosesi persemayaman jenazah yang dilakukan secara upacara militer sebelum diantarkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Begitu, Nila. Susuk almarhum di mata kerabatnya berdasarkan wawancara yang Anda lakukan seperti apa, Yolanda? Ya, baik, Nila. Memang mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengenang sosok dari almarhum, ia mengatakan bahwa sosok yang taat agamanya, menurut beliau setiap kali almarhum bertemu dengan siapapun, pasti ditanyakan mengenai ibadah. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak, Yolanda Putri Dewanti, wartawan-wartakota atas laporan Anda. Yolanda tadi juga telah menghimpun wawancara saudara dengan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Berikut liputannya untuk Anda. Saya mantan Pangdam Liba Brawijaya. Saya juga mantan Pangdam Liba Brawijaya. Satu, beliau mengingatkan tentang masalah politik kejaraan. Jadi TNI itu politik kejaraan. Yang kedua, tentang keumatan. Jadi, ketiap menghadap beliau, biasanya orang tanya, kamu sudah selat dulu. Kalau belum, selat dulu. Bermasuk pengetik ini juga beliau yang mau. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga beliau kesulat terima. Selama berteman, ada sosok yang paling diunit Pak, dengan kamar yang ini Pak. Ya, itu yang saya tahu. Terima kasih ya. Saya juga tahu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.